Belajar, ya ingat ya, ini juga belajar ya outdoor Atau ada juga yang nyebut ekskursi Ekskursi itu, ekskursi keluar dari kursi Maksudnya juga begitu ya Iya, maksudnya sedang duduk dalam kursi Ya setelah belajar, kita selalu duduk dalam kursi kan Terima kasih selamat menikmati 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 Cutting dari Coklat Nonggo Saya akan bantu teman-teman untuk menjelaskan Sama seperti tadi Teman-teman yang laki-laki sudah ya Untuk pertanyaannya Tapi kalau misalnya kalian mau bertanya di luar pertanyaannya Itu ya, jadi itu ada 8 pertanyaan Kalau saya gak salah Sama gak pertanyaannya? Sama ya Oh ya, ini saya ditemani sama Mbak Dinda Ya, nanti Mbak Dinda juga menjelaskan Tentang proses produksinya Ya, nanti kalau saya lebih ke Strategi marketing Lebih ke seperti apa Coklat Nonggo Usahanya seperti apa sih, gitu ya Varian coklatnya seperti apa Nah, itu akan saya jelaskan Dan nanti untuk dimasukkan ke dalam ruang produksinya Itu nanti dengan Mbak Dinda Dan ada rekan-rekan Oke, bisa kita mulai ya Tapi saya minta tolong jangan Kamis diri, ya saya tidak akan Kita mulai penjelasan Daripada nanti kalian Belak sini ya Tapi jangan keluar Jangan dari mana sini ya Langsung Boleh kan api ya Yuk masuk 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 ke sini Biar kelihatan Nah, Coklat Nonggo itu Kita terimanya Buatnya bukan dari biji ya Kita dari Coklat Blok Jadi Coklat Batangan Terus nanti proses pertama disini itu Melting Jadi 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 Di meltingin dulu Direlegin nanti ruangnya sebelah sana itu Mbak-mbaknya pada Numerin Coklat Nah, habis kalau sebuahnya dinumerin Nanti kesini Ini ada pencetakan Ini namanya mesin tempering Itu dicetak Terus nanti di pukul-pukul kayak Mbaknya ini Biar apa yuk Biar tebun Padet Ya, biar padet Udaranya kan keluar Itu Mbaknya bukan ngamuk-ngamuk ya Keluar Terus habis itu dimasukkan ke mesin pendingin Kecilat sebelah sana Nanti sekitar 10 menit sampai 15 menit Itu namanya kita bikin kulit pertama Habis sudah 15 menit Dikuari Kita isi dengan Srim Nanti kalau yang 2 buahan Diisi selai Itu di siang beti Encik Awas, 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 singgir dulu selamat menikmati yang diberikan dari keraton putra dari itu yang seharusnya menjadi hameng kukuwono ke delapan karena sakit dan wafat terlebih dahulu jadi digantikan adiknya kategori dari atas itu biasanya putra sultan menurut turun lagi ke cucu sultan dan semua kalau yang dibawa biasanya semua cucu-cucu dari sultan kebanyakan ada putra itu belum dipakai kalau sana semua kalau jawa itu ada kelas dari keraton kan ada tingkatan dari Gusti Bendoro Pangeran Haryo nanti ada Raden Mas turun lagi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 saya sudah tetapi tetapi menurut ceritanya dulu langsung saya nonggo saya akan cari jadi yang berlalu saya akan berlalu saya akan berlalu saya akan berlalu saya akan masuk sini muat gak sih kalau sudah sudah keluar saya akan berlalu kita ikut berpartisipasi dalam acara ini senang terus asik juga rame tapi kita capek karena kita jarang olahraga kita jarang jalan kaki sejauh ini tapi acaranya cukup asik oke dan untuk SMP Muhammadiyatu Jogjakarta oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati